Halo semua, selamat datang di Backstreet Kitchen. Kali ini kita akan membuat sifon taro. Pertama, pisahkan 7 butir kuning telur dan 7 butir putih telur. Yang putih telur disisikan dulu. Lalu ke dalam wadah masukkan 7 butir kuning telur. Tambahkan 100 ml susu cair, saya pakai yang full cream. 120 gr minyak goreng. Lalu ini diaduk. Kemudian masukkan 160 gr tepung terigu protein rendah. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diayak. Ini saya masukkan sebanyak 3 kali, lalu diaduk. Dan kalau sudah tercampur, masukkan lagi sisanya. Dan kalau adonan sudah licin, masukkan setengah sendok makan pasta taro. Kemudian lanjut aduk rata dan sisikan dulu. Selanjutnya, di wadah yang bersih, yang bebas air dan bebas minyak, masukkan 7 butir putih telur. Kemudian ini dikocok diawali dengan kecepatan rendah. Kalau sudah banyak busanya, tambahkan 1 sendok makan air lemon, bisa diganti dengan 1 sendok teh krim of tartar atau setengah sendok makan air jaruk nipis. Fungsinya supaya kocokan putih telur stabil dan nggak gampang turun, kemudian dikocok lagi sebentar. Lalu masukkan 150 gr gula kastor, boleh ganti dengan gula pasir biasa yang di blender. Ini dimasukkan dalam 3 tahap, jangan sekaligus. Untuk gula dimasukkan juga bertahap, supaya kocokan putih telurnya ini stabil. Jadi per 30 detik saya masukkan 1 per 3 gulanya sampai habis. Dan kocok adonan sampai tahap soft-pix, jadi kalau gagang mixer diangkat, adonan masih berjamul terbalik seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan adonan putih telur ke adonan kuning telur. Untuk adonan kuning telurnya ini diaduk sebentar. Lalu ambil 1 per 3 adonan putih telur, masukkan ke adonan kuning telur. Kemudian ini diaduk balik perlahan. Kalau sudah cukup tercampur, masukkan ke dalam adonan putih telur. Kemudian lanjut diaduk balik sampai tercampur rata. Ini diaduk perlahan supaya gelembu udara nggak terlalu banyak. Dan untuk konsistensi adonan masih kental seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang sifon. Ini saya pakai yang diameter atas 23 cm, kalau ada 21 cm lebih bagus supaya nanti hasil sifonnya lebih tinggi. Ini loyangnya tanpa diolisi dengan apa-apa. Kemudian masukkan adonan. Hentak-hentakan sebentar supaya gelembung udara pecah. Kemudian ratakan lagi adonan dengan sumpit, boleh ganti dengan tusuk sate. Lalu dialasi lagi dengan loyang yang lebih besar. Kemudian ini kita akan siap panggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, di suhu 150 selama 15 menit pakai api atas bawah. Dan lanjut panggang di suhu 130 selama 60 menit pakai api bawah. Dan saya letakkan di rat paling bawah seperti ini. Dan setelah 15 menit awal, ini dikeluarkan dulu. Lalu kerat-kerat permukaannya. Ini kita akan bikin makota supaya nanti sifonnya ini pecahnya bagus. Ini cukup di-slice permukaannya, jangan terlalu dalam. Dan ini saya slice sebanyak 6, boleh juga 4. Dan untuk pengerjaannya ini harus cepat, jangan terlalu lama supaya sifonnya nggak turun. Kemudian ini lanjut dipanggang di suhu rendah, di suhu 130 selama 60 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah total panggang 75 menit, ini sudah matang, keluarkan dari oven. Dan supaya sifonnya nggak turun, ini langsung dibalik. Saya pakai penyangganya botol, boleh juga pakai gelas. Dan ini ditunggu sampai betul-betul dingin, baru dikeluarkan dari loyang. Dan setelah total 3 jam, ini sudah dingin, boleh langsung dikeluarkan. Sisir pinggiran loyang, boleh juga pakai pisau yang tajam. Kemudian dorong ke atas, keluarkan dari loyang. Kemudian saya keluarkan kulitnya, ini opsional. Supaya tampilannya ini lebih bagus seperti ini. Kemudian sisir bawahnya dengan pisau. Dan tengahnya saya pakai tusuk sate. Dan ini tinggal dibalik dan siap dipotong-potong. Terlihat dari potongannya, ini super lembut. Sekarang saya akan cobain, hasil sifonnya ini tinggi. Dan teksturnya seperti spons, kalau ditekan akan kembali ke bentuk semula. Dan kalau disobek, ini tuh lembut banget seperti kapas, poli-porinya juga kecil. Dan untuk keesokan harinya, teksturnya masih lembut. Yang penting simpan dalam wadah tertutup. Dan untuk rasanya, ini pastinya enak banget. Warnanya cantik, anak-anak pasti suka. Jadi untuk resep ini, silakan dicoba di rumah. Oke semua, selamat mencoba. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.